Apa yang kita lakukan setiap hari dalam tindakan-tindakan sederhana setiap hari Apapun itu menjadi suatu kesadaran, suatu persembahan doa Nah Gantum Mari coba kita renungkan Apakah aku ini sadar ya untuk berbuat hal-hal yang kulakukan setiap hari Coba sekarang karena itu tindakan perbuatan kita yang lahiriah, yang duniawi itu Menjadi tempat dimana Tuhan berkarya dalam diri kita bagi orang lain Kristus telah wafat untuk kita, supaya kita tetap hidup bersatu dengan dia Maka hendaklah kamu saling menasihati dan saling meneguhkan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu Para saudara terkasih, Tuhan ada terus bersama dengan kita Kita sedang hidup dan beraktifitas melakukan banyak hal Yang diperlukan dari hidup kita adalah menyadari Tuhan yang menyertai dan bersama dengan hidup kita Maka ketulusan hati dan sepenuh hati itu berdasarkan kesadaran kita akan Tuhan yang menyertai hidup kita Apakah setiap tindakan kita itu terus-menerus disertai dengan kesadaran bahwa semuanya disertai oleh kehadiran Tuhan Nah karena itu mari di awal Ekarist ini kita hening dulu sejenak Kita lihat kembali cara kita beraktifitas, cara kita menyapa orang Cara kita membantu orang lain, cara kita berdoa, cara kita mendoakan orang lain selama ini Allah yang maha kuasa Bapak kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal Amin Para saudara terkasih, Yesus ini tidak sedang pamer Yesus ini tidak sedang menunjukkan kuasanya Yesus juga tidak sedang menunjukkan bahwa dia itu pribadi yang sakti Bukan Tetapi dia menunjukkan bahwa membuat orang-orang di sekitar dia Atau yang diberi, yang sedang dihadapi Kesadaran bahwa jika Tuhan Allah Bapak itu bersama dengan kita Dan kita sadari, maka kuasanya bisa bekerja Sekali lagi, Yesus tidak sedang menunjukkan sulap kekuatan Bukan seorang manusia Bukan Juga bukan menunjukkan bahwa ini loh, kalau orang disertai Tuhan itu dia penuh dengan kuasa Lalu dia bisa menunjukkan kekuatannya melawan setan Bukan Tetapi Untuk membuat orang sadar bahwa Tuhan itu hadir dalam diri kita Dan jika kehadiran Tuhan itu disadari sungguh-sungguh Dengan tulus, dengan sepenuh hati kemarin Dalam setiap tindakan kita Maka Yang buruk itu Yang selain Tuhan Menyingkir Para Sudah Terkasih Ini bukan saja soal doa Momen doa di mana orang Di mana kita ini berlutut Melipat tangan Membuat tanda salib Merapalkan rumusan-rumusan doa Ya, itu Momen doa Saat-saat di mana kita menghentikan semua hal-hal yang lain Lalu fokus pada satu hal yang kita lakukan yaitu doa Lalu kita mulai merapalkan rumusan-rumusan doa Kalau hanya merapalkan rumusan-rumusan doa Yaitu bukan doa Tetapi mantra Tetapi kalau kita sungguh-sungguh menghayati Dengan kesadaran bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita Kepada siapa aku berdoa Ketujukan doaku Siapa aku ini Maka itu menjadi sungguh-sungguh doa yang penuhi bawah Sungguh-sungguh doa yang tulus Sungguh-sungguh doa yang sepenuh hati Nah, pada saat kita melakukan banyak aktivitas kita setiap hari Nyapu, ngepel, masak, beresin rumah, bekerja dalam bidang-bidang kita Pekerjaan kita, entah di rumah, entah di tempat pekerjaan kita Dengan kesadaran itu Maka tindakan manusiawi kita itu akan Dirasakan sepenuh hati Dirasakan oleh orang-orang lain Penuh kuasa Penuh wibawa Ada seorang yang pernah bersering Aduh Romo, tadi itu saya dipeluk ibu itu Uh, kenceng banget Seolah-olah itu Saya ini anaknya dia Padahal selama ini ya Ya, ya Sering-sering lah Cuma WA, SMS, talk Telepon Tapi kemarin ini dia begitu ketemu Uh, rasanya itu kok Saya dipeluk sungguh-sungguh Saya merasakan bahwa Tuhan kok ngasih saya ya Lihat ya Ini sharing sederhana Dimana seorang ibu Atau seorang Ya, seorang ibu dipeluk oleh ibu yang lebih tua Dengan sepenuh hati Tindakan ibu yang memeluk ini Sungguh-sungguh dilakukan dengan sepenuh hati Dan itu jika disertai dengan kesadaran akan Tuhan yang terus berbelas kasih kepada dia Dan sedang menyertai dia Maka tindakan meluk itu aja Bisa menghadirkan pengalaman akan Allah Pengalaman rohani Maka itu penuh kuasa Memberikan kekuatan yang demikian luar biasa Bagi yang dipeluk Bagi yang dituju oleh tindakan itu Maka entah itu momen doa Atau tindakan lahiriah Duniawi kita yang sehari-hari yang sangat simple Sangat sederhana Itu bisa loh Penuh kuasa dan wibawa Asal dengan kesadaran Bahwa Tuhan menyertai saya Kesadaran ini saja Membuat kuasa Tuhan itu bekerja Ya, iya Maka mari para sudah terkasih Kita coba Kalau gitu Belajar menyadari Belajar mengevaluasi Tadi aku jabat tangan Nyapa orang Tadi itu sungguh-sungguh gak ya Salah satu tanda bahwa kita itu ingat tuh Apa sungguh-sungguh tuh Aku tadi ingat gak ya Gampangannya gini tadi Pada saat kita memulai karisti Kita membuat tanda salib Apa aku sadar Membuat tanda salib tadi Ingat gak tadi aku ya Tak sadari gak Jari telunjukku ini Atau jari tengahku ini Menyentuh dahiku Menyentuh dada Sadar gak apa yang tak ucapkan tadi Maka hal-hal kecil yang disadari Akan membantu kita Membentuk ritme hidup Dimana kita bisa menyadari Hal-hal yang lebih besar Maka Tuhan akan membantu kita Akan dialami Sebagai yang menyertai Dan kalau Tuhan itu kita sadari Sebagai pribadi yang menyertai kita Maka hidup kita Akan penuh kuasa Persoalannya Kerap kita tidak sadar Karena kita dipenuhi Dengan banyak persoalan Kita hanya fokus pada Apa yang kita kerjakan Dan lupa Untuk mengikut Sertakan Tuhan Maka Momen doa Dimana kita menghentikan Banyak hal Dan fokus pada Satu yang kita kerjakan Doa Itu penting Supaya kita Secara manusiawi Kita belajar Menyediakan waktu Membuat diri kita sadar Bahwa aku perlu Mengutamakan Tuhan Kalau momen-momen doa ini Kita semakin sering Maka Hidup doa kita Apa yang kita lakukan setiap hari Dalam tindakan-tindakan sederhana Setiap hari Apapun itu Menjadi suatu Kesadaran Suatu Persembahan Doa Nah Gantumari Coba kita renungkan Apakah aku ini sadar ya Untuk berbuat Hal-hal yang Kulakukan setiap hari Coba sekarang Karena itu Tindakan perbuatan kita Yang lahiriah Yang duniawi itu Menjadi Tempat Dimana Tuhan Berkarya Dalam diri kita Bagi Orang lain Semua orang takjub Dan berkata Satu sama lain Bukan main hebatnya Dengan penuhi bawa Dan kuasa Yang memberi perintah Kepada roh-roh jahat Dan mereka pun keluar Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Saudara sekalian Hidup kita hari ini Anggota keluarga kita Dimanapun mereka berada Senantiasa dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang maha kuasa Bapak Dan putra Dan roh kudus Amin Para saudara yang terkasih Dengan demikian Ekaristi kudus kita Telah selesai Syukur kepada Allah Pergilah Kita diutus Amin